Pemirsa pendukung Ahok kembali menggelar aksi solidaritas untuk nasionalisme dan menuntut keadilan atas kasus Sembah Suki Cahaya Purnama di depan Balai Kota DKI Jakarta. Tema hitam jadi simbol matinya keadilan di Indonesia. Sementara berbeda dengan beberapa hari lalu, hari ini Mako Brimokulapa II depok sepi dari masa pendukung Ahok. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Gadis Bianca dari Balai Kota DKI Jakarta dan Wilson Purba. Langsung dari Mako Brimokulapa II, kita terlebih dahulu menyapa Gadis. Gadis, bagaimana jalannya aksi solidaritas pagi ini di Balai Kota? Ya, ke aksi solidaritas kepada Basuki Cahaya Purnama ini kembali digelar oleh simpatisan yang mendukung bebasnya Basuki Cahaya Purnama kali ini digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta. Tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir. Mereka menggelar aksi ini secara damai dan tertib. Tadi masa berkumpul sekitar pukul 7 pagi, lalu kemudian memulai aksi pada pukul 8 dan mulai membubarkan diri pada pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Penjagaan pun cukup ketat terhadap aksi ini agar lalu lintas ini berjalan seperti biasa dan berjalan normal. Masa yang berkumpul di depan Balai Kota ini kali ini menggunakan tema hitam yang menandakan bahwa keadilan di Indonesia kini tengah mati dengan keputusan kepada Basuki Cahaya Purnama yang difonis 2 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Utara. Selain masih terus menyuarakan orasi berkaitan dengan Basuki, mereka juga masih terus mengumpulkan sejumlah KTP untuk penangguhan penahanan Basuki Cahaya Purnama menjadi tahanan kota. Dan aksi ini dihadiri bukan hanya oleh kelompok simpatisan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Cahaya Fulhidayah tetapi juga diikuti oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka ialah Silent Majority. Mereka ialah kelompok masyarakat yang selama ini diam terhadap gesekan maupun juga konflik sosial yang belakangan terjadi baik di kehidupan nyata maupun juga di kehidupan media sosial apalagi menguat dengan berlangsungnya pilkada DKI Jakarta. Alka Baik Gadis Bianca, langsung dari depan balik kota DKI Jakarta kita beralih ke Wilson Purba. Wilson, apakah hari ini dari pantauan Anda ada pihak keluarga Ahok yang menjenguk? Ya Alka, hingga hari ini tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat belum ada keluarga dari Basuki Cahaya Purnama yang menjenguk. Dan informasi ini kami dapatkan dari petugas penjaga gerbang dari Makobrimop Kelapa 2 Depok. Dan dari list nama yang juga diserahkan oleh Basuki Cahaya Purnama kepada petugas di Makobrimop ini tepatnya ada 14 nama diantaranya adalah 9 keluarga inti dan juga ada 3 kuasa hukum dan 2 ajudan. Ini kesemuanya hari ini pun belum ada yang datang untuk menjenguk Basuki Cahaya Purnama. Dan juga berbeda dengan beberapa hari lalu jika 2 atau 3 hari lalu Makobrimop ini juga dipenuhi oleh masa pendukung Ahok. Namun hingga siang hari ini tidak ada masa yang berkumpul untuk mendukung Basuki Cahaya Purnama di Makobrimop Kelapa 2 Depok ini. Nah tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas penjaga di pintu muka Makobrimop Kelapa 2 untuk seperti apa acara mereka mengkonfirmasi akan kehadiran dari tamu-tamu yang diizinkan Basuki untuk menjenguknya ini. Tadi mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasannya kemudian para pengunjung atau penjenguk ini diharapkan untuk juga membawa KTP sehingga bisa disesuaikan dengan identitas yang diperbolehkan untuk menjenguk Basuki Cahaya Purnama di Makobrimop Kelapa 2 Depok ini. Nah meskipun saat ini tidak ada masa yang cukup banyak di kawasan Makobrimop Kelapa 2 Depok ini namun pihak dari Makobrimop ini tetap mengadakan atau tetap menyiagakan kawat berduri 300 meter dari pintu Makobrimop tujuannya adalah untuk menjaga sewaktu-waktu jika akan ada masa yang datang ke sini sehingga keamanan di Makobrimop ini bisa lebih terjamin. Untuk kawat berduri ini sendiri pun tidak tahu sampai kapan akan dipasang karena memang saat ini hingga saat ini situasi para pendukung untuk Basuki Cahaya Purnama ini dinyatakan masih terus melakukan aksi dan saat ini aksinya juga tadi sudah dilakukan di Balai Kota dan belum tahu juga pergerakannya apakah nanti akan mengunjungi Makobrimop Kelapa 2 tempat Basuki Cahaya Purnama ditahan. Alka? Ya baik Wilson Purba kami akan terus menunggu update informasi dari Anda dan sebelumnya ada Garis Bianca dari Balai Kota DKI Jakarta. Terima kasih selamat bertugas kembak. Pusat pengadilan tinggi DKI Jakarta belum bisa memproses permohonan penangguhan penahanan terhadap gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Pengadilan tinggi tidak bisa membentuk panel hakim karena berkas putusan Basuki belum mereka terima. Harapan agar Basuki Cahaya Purnama segera meninggalkan jeruji besi rupanya terganjal prosedur hukum. Pengadilan tinggi DKI Jakarta belum bisa membentuk panel hakim yang akan menimbang layak atau tidaknya penahanan Basuki alias Ahok ditangguhkan. Itu terjadi karena pengadilan tinggi belum menerima berkas putusan Basuki yang sudah dibacakan pada selasa 9 Mei lalu. Pengadilan tinggi beralasan pembentukan panel hakim harus berdasarkan dokumen putusan yang sudah diperimanya. Ditetapkan siapa majelisnya? Majelis yang mempertimbangkan. Kenapa belum ditentukan Pak majelisnya? Berkas bandingnya kan belum masuk ke pengadilan tinggi jadi gak bisa ditentukan siapa majelisnya. Permohonan penangguhan penahanan telah diajukan oleh tim pengacara Ahok serta Jarod Saiful Hidayat. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta 4 hari lalu pasca putusannya dibacakan pengadilan. Tim pengacara pun mendatangi pengadilan tinggi Jumat lalu untuk mengecek proses penangguhan tersebut. Namun mereka harus pulang dengan kecewa lantaran panel hakim belum bisa terbentuk. Kalau harus menunggu berkas untuk memberi penangguhan, kami tolong diberitahukan caranya menjawab ke masyarakat Bagaimana caranya menjawab ke masyarakat? Kalau penangguhannya menunggu berkas, kenapa penetapannya penahanan tidak menunggu berkas? Kalau penetapannya melalui pengadilan tinggi, kami kan ingin diberitahu, tolong dong diberitahukan agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri menyatakan belum bisa menyerahkan berkas putusan Ahok ke pengadilan tinggi. Terhambatnya penyerahan dokumen tersebut disebut karena pemeriksaan berkas putusan antara jaksa dan pengacara juga belum dilakukan. Tim Liputan, Metro TV Aksi dukungan untuk Ahok sekaligus solidaritas untuk persatuan NKRI juga digelar di Groningen, Belanda. Aksi ini diikuti oleh puluhan warga negara Indonesia di Belanda. Aksi solidaritas ini akan digelar di empat kota negara tersebut. Puluhan warga negara Indonesia di Belanda maupun warga negara asing turut selesai dalam aksi solidaritas yang dilakukan di depan stasiun kereta api di kota Groningen, Belanda. Aksi yang dihadiri oleh kaum perempuan ini berjalan tertib. Selain di Belanda, aksi solidaritas persatuan NKRI juga digelar di berbagai negara. Aksi terbaru juga akan digelar hari ini dan esok. Aksi diselenggarakan sebagai bentuk solidaritas bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Situasi politik di Indonesia telah menggerakkan sejumlah warga negara Indonesia di luar negeri untuk menyuarakan dukungannya untuk Indonesia yang selalu damai tanpa perpecahan. Seperti halnya di dalam negeri, peserta aksi simbol solidaritas diungkapkan dengan cara menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Setelah Badan HAM PBB dan Uni Eropa mengkritik fonis penodaan agama Basuki Cahaya Purnama, reaksi dunia terhadap kasus yang mendera Ahok semakin mengalir deras. Fonis dua tahun penjara atas perkara penistaan agama yang dijatuhkan terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, tak henti disoroti sejumlah badan internasional. Majelis Rendah Parlemen Belanda misalnya kini mendesak agar pemerintahnya bergabung dengan pandangan Uni Eropa yang lebih dulu mengecam putusan terhadap Ahok. So this could be a new trend in the Indonesian society, judges, and court system that will decrease the religious intolerance in that country as we know the country to be pluralistic and diversity. Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia sebelumnya menyesalkan putusan pengadilan terhadap Ahok. Mereka khawatir putusan itu mengerus tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini menjadi ciri khas Indonesia. Pemerintah pun berupaya meyakinkan dunia bahwa Indonesia memiliki hukum yang harus ditaati. Namun reaksi terhadap putusan tersebut semakin sulit dibendung. Di banyak negara, beredar pamflet seruan aksi untuk memprotes dan menekan Indonesia atas ketidakadilan yang dinilai dialami oleh Ahok. Bahwa dalam hal ini, kejadian yang sebenarnya terakhir ini merupakan suatu proses hukum. Dan kita mengharapkan semua pihak menghormati proses dan putusan hukum yang telah disampaikan oleh Majelis. Pengamat internasional menganggap masifnya sorotan pada kasus Ahok lantaran dunia kecewa. Indonesia yang dianggap menganut sistem plural ternyata cedera oleh pertarungan politik lokal. Indonesia itu adalah role model sebetulnya untuk demokrasi yang baru berkembang dengan kemajemukan tetapi rakyatnya mampu melaksanakan pemilu secara damai. Kita punya satu citra yang sangat positif di dunia yang terus. Bahkan jadi contoh untuk negara berkembang lainnya ketika demokrasi-demokrasi yang baru itu pada merosot semua ke rejim militer, pada kekacauan. Dan Indonesia bisa stabil. Indonesia pun diharapkan mempertahankan citra positifnya di mata dunia khususnya dalam menjadikan keadaan agar dunia tetap beraya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Tim Liputan, Metro TV